Hewan lucu mengemaskan lumba-lumba itu nggak selucu yang kalian pikir Lumba-lumba Hewan yang lucu banget tapi jauh lebih berbahaya dari yang kalian pikirkan Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga semangat dalam menjalani minggu ini Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sama fakta-fakta mind-blowing, seperti yang kita akan bahas kali ini. Kalian pernah nggak sih ngeliat meme ini Dolphins atau lumba-lumba itu kerap dianggap sebagai binatang yang sangat friendly, lucu, gemes karena mereka technically mama lihat, tapi bentuknya ikan yang bisa seringkali berinteraksi sama manusia, karena mereka mau nggak mau harus ke atas kan untuk mengambil udara dan memang kalau kalian lihat aja, mereka tuh lucu gitu loh bentuknya, gemes banget super cute, karena memang ada lekukan di mulut mereka yang membuat mereka terlihat seperti mereka sedang tersenyum at all time, selalu tersenyum tapi taukah kalian bahwa dolphins atau lumba-lumba, dibilang juga sebagai salah satu hewan laut yang paling berbahaya bahkan sharks, ikan hiu, itu takut sama lumba-lumba hah, maksudnya? yes, hewan lucu mengemaskan lumba-lumba, itu nggak selucu yang kalian pikir memang, lumba-lumba itu adalah mamalia air yang sangat-sangat cerdas bahkan otaknya itu jauh lebih besar guys dari otak manusia hal itu membuat mereka super-super pinter bahkan dikatakan bahwa mereka ini bisa mengenali suara teman mereka walaupun mereka sudah terpisah selama 20 tahun lumba-lumba juga merupakan makhluk yang sosial jadi mereka selalu jalan berkelompok satu kelompok itu sekitar 2-30 member however diketahui juga mereka tuh kalau misalkan lagi hunting, berburu itu bisa di satu kelompok besar bareng-bareng sama kelompok lain yang jumlah lumba-lumbanya tuh mencapai seribu lumba-lumba selain pinter, secara alami ya emang tubuhnya lumba-lumba itu guys memiliki kompleks sistem yang akhirnya menginspirasi beberapa hal yang kita sebagai manusia juga gunakan hari ini seperti sistem sonarnya lumba-lumba yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dan juga mendapatkan rangsangan itu sekarang digunakan dalam pembuatan radar kapal selam bahkan nih banyak banget baju-baju renang untuk penyelam itu yang terinspirasi dari kulit lumba-lumba sampai saat ini nih ada lebih dari 40 jenis lumba-lumba yang ada di lautan beberapa tipe mungkin kalian tau seperti killer whales, paus pembunuh, orka, atau pesut dan dianggap nih sebagai hewan udah pintar, lucu, gemas banyak banget kan orang yang mau berenang sama lumba-lumba termasuk siapayo, aku walaupun mereka terlihat tidak berbahaya pada dasarnya lumba-lumba ini tetap adalah hewan predator yang memiliki insting hewan alami yang sangat berbahaya kenapa? well, first of all, lumba-lumba ini menggigit mereka memiliki gigi-gigi yang walaupun kecil-kecil itu tajam dan gigi-gigi itu digunakan untuk mencabik-cabik mangsa mereka lumba-lumba hidung botol, for example mereka memiliki sekitar 80-100 gigi yang mereka gunakan untuk meraih, menggenggam, dan mengamankan mangsa mereka dan terkadang memang ada kasus-kasus di mana mereka menggigit manusia bahkan di Amerika, para petugas dari Commerce Department's National Marine Fisheries Service itu sudah memberikan case lebaran untuk orang-orang yang ke laut yang berisikan peringatan bahwa puluhan orang telah mendapatkan gigitan dari lumba-lumba dan banyak sekali kasus di mana mereka ditarik turun ke laut oleh lumba-lumba bahkan baru-baru ini di tahun 2012 ada seorang anak umur 8 tahun lagi ngasihin makanan nih ke lumba-lumba di SeaWorld dan itu juga digigit next, bukan hanya menggigit, lumba-lumba juga menyerang jadi sudah banyak banget kasus di mana lumba-lumba itu menyerang manusia ada kasus juga nih, seorang Valerie Ryan yang suatu hari itu diserang sama lumba-lumba di mana dia diserang, diterjang pakai moncongnya cuma didorong gitu, tapi saking kerasnya dengan kecepatan yang luar biasa dia sampai mengalami 6 patah tulang belakang 3 patah tulang rusuk kerusakan paru-paru dan juga stres pasca trauma nah tapi, yang keren tentang lumba-lumba jadi keren untuk kita ketahui di safe space ini tanpa terlalu dekat sama mereka adalah fakta bahwa saking pintarnya mereka tuh selalu mengembangkan cara baru buat mereka berburu dan juga membunuh mangsa-mangsa mereka jadi, ketika lumba-lumba itu lapar mereka berubah menjadi predator yang sangat-sangat terhitungan dan mereka akan berembuk bareng-bareng untuk mencari metode baru untuk menjebak mangsa mereka lumba-lumba juga mampu berkomunikasi sama lumba-lumba lainnya tentang taktik-taktik yang mereka punya jadi, katanya lumba-lumba tuh mempelajari berbagai trik untuk menangkap makanan satu sama lain melalui semacam transmisi budaya jadi, mereka selalu meningkatkan pengetahuan mereka satu sama lain kayak sharing session gitu tapi untuk lumba-lumba dengan bahasa yang mereka itu next kalau fakta sebelumnya tuh keren banget bahwa mereka tuh super tactical menggunakan kapasitas otaknya dengan baik gitu untuk menyerang mangsanya tapi tahukah kalian bahwa mereka lumba-lumba itu ditemukan sering sekali menyiksa makanan mereka sebelum menyatapnya dan lumba-lumba ini ditemukan sebagai so far satu-satunya hewan laut yang membunuh hewan lain hanya untuk bersenang-senang nah, this is another thing, oke? nah, ini sebenarnya fakta yang lumayan bikin merinding kalau misalkan dirantai makanan emang hewan-hewan itu harus membunuh hewan lainnya untuk bertahan hidup kayak misalkan singa harus makan kancil nah, lumba-lumba ini ditemukan sebagai hewan yang kadang membunuh hewan lain tanpa harus memakannya dengan kata lain mereka tuh melakukannya untuk bersenang-senang aja dengan motivasi yang gak diketahui motivasi yang misterius jadi pernah ditemukan satu kawanan lumba-lumba itu tiba-tiba membunuh ratusan porpoises kalian tau gak gak? ada lumba-lumba yang lebih kecil bentuknya itu dihantam sama mereka mereka gunakan moncong mereka sebagai pentungan lalu digigit juga sampai mati ratusan porpoises tapi gak ditemukan untuk apa gitu atau kenapa? kadang emang ada binatang yang membunuh untuk teritori gitu kan untuk tempat mereka wilayah mereka tapi kalau yang ini enggak jadi kayak emang for fun aja selain makhluknya yang lebih kecil lumba-lumba juga ditemukan untuk membunuh bayi-bayi lumba-lumba lainnya jadi ini pertama kali ditemuin sama ilmuwan di tahun 1996 sampai 1997 ketika ada enam anak lumba-lumba bayi lumba-lumba yang mati di virginnya pas dicek nih dikirain bahwa kayak enam bayi lumba-lumba ini tuh diserang sama binatang lain dicek lah dan ditemukan bahwa di badan mereka itu banyak gigitan dari lumba-lumba dewasa dan pas dicek juga ditemukan bahwa mereka tuh mengalami patah tulang rusuk laserasi paru-paru dan memar-memar di sekujur tubuhnya akhirnya diketahui bahwa ternyata lumba-lumba tuh punya habit atau punya kebiasaan dimana mereka akan mencoba membunuh bayi lumba-lumba yang masih menyusu sama ibunya agar ibunya itu tidak punya anak lagi dan siap untuk kawin lagi jadi dibunuh anaknya biar ibunya kayak siap dikawin selain menyerang baby dolphins banyak banget video yang menunjukkan kalian bahwa lumba-lumba ini seringkali menyiksa lumba-lumba wanita sebuah studi yang diterbitkan oleh National Academy of Sciences di tahun 1992 itu menemukan bahwa jika ketika lumba-lumba jantan ingin kawin mereka tidak hanya mengejar para betina namun juga menunjukkan agresi fisik yang kejam terhadap lumba-lumba tersebut termasuk memukul mereka dengan ekornya menyentak kepala mereka menyerbu menggigit atau membanting tubuh ke arah betinanya banyak banget kasus juga dimana satu grup lumba-lumba pria lumba-lumba jantan lumba-lumba jantan guys bareng-bareng itu nyulik betina dari kelompok lain untuk bareng-bareng dikawini sampai mereka tuh dikasihin nama the rapist of the ocean nah kenapa bisa sampai seperti itu jadi diketahui juga bahwa lumba-lumba ini adalah hewan dengan hasrat seksual yang sangat besar bukan cuma sama lumba-lumba lainnya terkadang bahkan ada penyerangan terhadap manusia juga nah ini sebenernya berbahaya banget karena banyak banget kasus dimana lumba-lumba memaksakan dirinya pada manusia kalian bisa baca sih cerita-ceritanya it's very uncomfortable jadi kayak gak nyaman banget untuk dibaca tapi kayak informasi yang butuh kita tahu dan bahayanya juga jadi lumba-lumba ini mampu meluncurkan dirinya keluar dari air itu sampai 16 kaki ke udara itu berapa 16 kaki 4,8 meter ke atas dan mereka mampu menyelam jauh lebih dalam dari manusia manapun jadi rekor penyelaman bebas tanpa batas terdalam yang pernah dilakukan manusia itu sekitar 214 meter sementara lumba-lumba itu mampu menyelam sampai 302 meter ke dalam laut dan saking pintarnya lumba-lumba ini memiliki kayak kapasitas emosionalnya cukup besar dimana ya kalau mereka merasa kita mengejek memarahi atau mengganggu mereka mereka tuh bisa dendam dendam iya dendam dan di beberapa negara itu tidak diperbolehkan ada interaksi antara manusia sama lumba-lumba liar karena saking banyak kebahaya tapi menurut aku sebenarnya lumba-lumba ini binatang yang sangat fascinating sangat menarik walaupun jahat tapi gak bisa dibilang jahat juga karena emang naturnya tuh seperti itu dan memang selama kita tidak mengganggu mereka dalam alamnya tidak memaksakan interaksi mereka tuh bisa diapresiasi dari jauh dari dulu aku sangat menyedihkan adanya dolphin show tapi yang keliling itu bilangnya apa ya jadi ketika lumba-lumba ditangkep dibawa keliling bahkan aku denger sirkus kecil yang bahkan katanya itu lumba-lumbanya cuman dilapisi sama mentega untuk dipindahin dari satu tempat ke tempat lain agar tidak mati itu jahat banget bahkan jauh lebih binatang itu dari binatang ditaruh lah di air yang kotor menurut aku tuh jauh lebih jahat dari insting hewani lumba-lumba jadi kalau misalkan kalian pernah lihat tuh kayak sirkus-sirkus yang bilang ada lumba-lumbanya please jangan ditonton jangan beli-beli tiketnya aku tahu Neroris jauh lebih pintar dari itu kalau kelak nanti punya kesempatan untuk melihat lumba-lumba dalam alamnya mereka sendiri tanpa mengganggu walaupun sebenarnya ada spot-spot bagus di Indonesia yang bisa kalian datengin untuk di-reset tapi tetap hati-hati ya guys ketika kalian masuk ke dalam air kemarin waktu aku cerita sama Andrian betapa menyeramkannya lumba-lumba sebenarnya pas pulang dari pantai Lovina dia bilang kenapa kamu baru bilang sekarang kalau bilangnya dari tadi aku gak mau turun ke air mungkin itu sebenarnya adalah pilihan yang lebih aman dan bagus gak tau gimana menurut kalian walaupun mengerikan bukan berarti mereka tuh jahat dan harus dibasmi ya guys video ini cuman agar kita semua menambah informasi tentang lumba-lumba dan bisa mengapresiasi kepintaran mereka keelokan mereka dan keseraman mereka dari jauh anyways kalau misalkan kalian punya cerita tentang lumba-lumba boleh banget ditulis di bawah dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi bye-bye what jadi dugong itu sapi tapi juga gajah tapi di laut hewan predator yang memiliki insan sorry insting adalah seorang